Nabi SAW sudah mengatakan, siapapun yang ternyata kalian mati, maka seluruh jasadnya akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekornya. Yang darinya Allah akan bangkitkan. Apalagi ini, ini subhanallah, ada kuburan yang tidak ada di rekayasa. Ada begitu ya. Ada kuburan yang memang tidak ada sebelumnya. Lalu ditulis dalam kuburnya, Syekh Fulan atau Nusta. Dan orang-orang yang membuat ini hanya untuk menyesatkan orang. Karena dia mau hidup dari situ. Subhanallah, berapa piring dia beli makanan dari orang haram itu. Berapa banyak, berapa luas, sana dia bisa beli. Dan berapa berat hukuman Allah yang datang karena perbuatan itu. Karena orang, ini kalau kita bahasakan dan dapur ini seperti dosa jariah ini. Ada pahala, ada amal jariah ini, dosa jariah ini. Karena orang berbuat syirik terus. Selama ada perbuatan yang dia lakukan, bisa. Saya pernah datang ke sebuah tempat, itu saya lihat sendiri di kuburan itu dibuat. Tidak ada kuburan di situ. Kalau kita tanya orangnya, tidak ada kuburan ini. Tapi dibuat, dipasang ke lampu, ditulis dalam nama-nama yang macam-macam. Ini kuburannya si Syekh Fulan, kalau mau diterima doanya silahkan sampaikan. Tinggal menitipkan amanah, ada kotak. Amanah mesti dibuat. Ini semua orang-orang yang luar biasa, buduhnya. Kemudian juga ada orang yang kuburan. Kuburan orang ini masih kontroversial. Ini orang sole atau tidak? Orang belum tahu nih, cuman dia agung-agungkan. Ada orang yang jelas dalam hidupnya fasik, rusak. Jangan ke kuburan sole. Pasang lampu, ambil tanahnya, baca-baca di situ, macam-macam yang dilakukan. Padahal Rasulullah SAW sudah ajarkan buat kita, ini ada di Muslim atau bukan? Orang Muslim terus ikuti kiainya Nabi Muhammad SAW. Pernah nggak ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW datang ke kuburan baki? Atau gini deh, pernah nggak ada riwayat satu saja, di mana Nabi SAW suruh mencari kuburan para Nabi-Nabi? Tidak pernah ada satu riwayat pun, Nabi mengatakan cari kuburannya Nabi Musa dan datang sana minta-minta, taruh air. Nabi Shu'aib, Nabi Hud, bahkan ulamak sepakat mengatakan tidak ada kuburan Nabi-Nabi yang ketahuan tempatnya pasti, kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Sampai ada sebuah riwayat yang menjelaskan waktu sahabat mengatakannya Rasulullah di mana kuburan Musa AS? Kata Nabi SAW di sebuah gunung di Palestine dan ukurannya, kuburannya itu ukuran lemparan batu. Hanya itu. Gunung itu di mana? lemparan batu ini sejauh apa? Nabi SAW tidak sampaikan. Karena Nabi tidak menyuruh kita datangin kuburan-kuburan itu. Itu kuburan Nabi-Nabi loh ya. Enggak kan. Semua kuburan Nabi-Nabi sekarang yang ada, terutama kalau misalnya Bapak Ibu lagi ambil paket Umrah plus Aksa. Itu banyak sekali tuh. Ini Suleiman, ini Yunus, ini Ayub, ini Fulan, ini Fulan, ini Fulan kuburan. Kalau kita tanya, kalau Bapak Ibu satu waktu padahal pun misal ya, terus tanya tuh penjaganya, ini kuburannya benar. Saya tanya sendiri, semuanya juga negara. Ini cuma makam. Cuma simboli. Simboli. Berarti memang tidak ada tuh. Dibuat-buat. Subhanallah. Sedangkan kalau ada saja, tidak boleh. Apalagi ini dibuat-buat. Kuburan Nabi Muhammad SAW dan manusia yang terbaik. Setelah beliau meninggal. Semua sahabat hanya memberikan salam pada beliau, membacakan salawat, dan begitu. Tidak pernah ada sahabat mengambil tanahnya. Tidak pernah. Tidak pernah ada sahabat taruh air di kuburan Nabi SAW, kemudian diambil minum, dianggap berkah. Tidak pernah. Karena mereka sudah tahu ajaran baginda Nabi SAW memang seperti itu. Tidak boleh. Nah, ini contohnya. Kalau kuburan Nabi SAW tidak boleh. Kuburan para syuhada bader. Siapa tidak kenal syuhada bader? Sampai Nabi SAW memuji mereka perang pertama di Islam yang dianggap luar biasa. Sampai yang pernah hadir itu boleh mengerjakan apa saja. Dimaafkan sama Allah. Khusus orang yang hadir di bader. Tidak pernah itu Nabi SAW bilang pergilah ke bader. Tawaflah di kuburannya. Minta-minta lah. Taruh air lah. Ambil tanahnya lah. Tidak pernah. Perangilah. Tidak pernah Nabi SAW. Ada kuburan baki. Baki siapa yang tidak kenal? Isteri-istri Nabi di situ. Para sahabat yang mulia yang dijamin masuk surga. Banyak-banyak kuburan orang-orang salih. Tidak pernah itu. Tidak pernah Nabi SAW berintahkan. Tidak pernah sahabat kerjakan. Tidak pernah takut kerjakan. Hanya datang orang-orang sebagian yang tidak bertanggung jawab. Tidak paham agama. Kemudian datang. Lalu memulai kemusyikan. Mulai mengambil tanah. Dari mana? Tanah kuburan nih. Berkat. Mana tanah berkat? Kuburan dari mana? Apa bedanya tanah itu dengan tanah di belakang potia? Sama saja tanah. Ini jangan terlalu berlebihan. Syariat sudah sempurna. Lakukan saja yang ada perintahnya. Tinggalkan yang tidak dicontohkan dan yang dilarang. Kita meninggal. Masuk surga. Sudah selesai. Dan subhanallah. Ibadah yang ada perintahnya. Ini akan membawa kepada ketentera menjiwa. Jadi harus dipahami masalah ini.